Intro Bekicot Lur, film kita kali ini berasal dari negara Evelur Judulnya The Skin of Mandarin Itu judul dalam bahasa Inggrisnya Namun judul dalam bahasa Perancisnya disebut dengan El Audio de la Mandarin Ini film dirilis pada tahun 2015 Saat itu film ini diputar di Festival du Film Friends Cofon d'Angole Pada 27 Agustus 2015 Dan film ini juga diputar di Amerika pada 10 Juni 2016 Saat Sittles International Film Festival Film ini berdurasi 1 jam 50 menit lur Dengan mengusung genre drama and romance Disutradarai oleh Gilles Legron Sutradara kelahiran Paris, Perancis pada 16 Oktober 1958 Dia sutradara terbaik di BAFTA Film Award Sebagai best film not in the English language Dengan filmnya yang berjudul Ridical Tahun 1996 lur Sebagai seorang sutradara senior Sudah banyak banget film yang beliau sutradarai Tentu sulit untuk gue hitung satu persatu Filmnya The Skin of Mandarin ini juga sukses ditanganinya lur Terbukti dengan rating yang didapatkan dari MDB Yaitu 6,4 dan mendapat rating 6,1 dari situs film affinity.com Dan film ini juga mendapat penghargaan Best Cinematography di Fort Lauderdale International Film Festival US 2016 Yang didapatkan oleh sang cinematographer yaitu Yves Angelo Dia seorang cinematographer kelahiran Maroko yang telah lama merantau ke Perancis Dan sekarang dia berkebangsaan Perancis Film ini menceritakan kehidupan rumah tangga seorang komandan tentara yang cacat kakinya Setelah ikut terjun ke medan perang saat perang dunia pertama lur Untuk keuntungan film ini juga terbilang untung lur Dengan lapar bersih yang mereka dapatkan per 2016 sebesar 300.076 USD Istilahnya terbilang dua kali lipat dari modalnya lur So mari kita langsung aja masuk ke rangkuman ceritanya Dan siapkan perkakas yang diperlukan lur Bantal kopi dan urut kalian Taruh di tempat yang tepat Bekicot Di semua desa yang sejuk ini datang seorang jande perang Yang lakinya mati di medan perang saat itu Dia bersama anak si mata wayangnya yang masih kecil Dia menuju rumah besar milik seorang tentara Yang kembali ke rumah usai kakinya diamputasi saat menjadi komandan perang Saat perang dunia pertama lur Ini dia pak komandan itu lur Namanya Charles Diberankan oleh Olivier Gourmet Dan mereka pun berkenalan ibu satu anak itu bernama Angele Diperankan oleh Giorgia Scaliet Dan Angele melihat Pak Charles ini sedang bermain dengan kudanya Dan kebetulan pula Angele juga menyukai kuda ya lur Kuda beneran maksudnya bukan kuda-kudaan ya lur Niat Angele datang ke sini adalah merawat Pak Charles lur Dia diperintahkan oleh markas besar tentara sebagai penghormatan kepada Pak Charles Yang telah berkontribusi dan rela berkorban demi negara Jadi Angele ini datang ke sini untuk menjadi perawat pribadi ya lur Dia pun dibayar oleh negara bukan Pak Charles Sesampai di rumah Pak Charles meminta pembantunya yang sudah tua Dan sudah lama bersama beliau dia bernama Emile Yang diperankan oleh artis seni Perancis Helen Vincent Untuk menunjukkan seluk-beluk rumah ini ke Angele Dan beliau memberikan kamar yang besar ke Angele Dan ini diluar ekspektasi Angele Dalam pikirannya Pak Komandan ini kejam, pemarah, dan tegas Dia pasti tersiksa Namun awal kedatangannya ternyata beliau orang yang baik, ramah, dan pendiam Anak Angele pun suka sekali dengan suasana ini Dia nampak semangat memulai hidup baru di rumah ini lho Hari pertama kerja Angele langsung melayani dengan baik Pak Charles Dia membersihkan kaki beliau yang sudah diamputasi itu Seperti yang dianjarkan Bu Emile, pembantu senior Pak Charles itu Bahwasannya dia diminta untuk selalu tersenyum setiap menghadap Pak Charles Karena Pak Charles ini orangnya pendiam Dan beliau mengalami sok berat setelah kakinya diamputasi Dan beliau sangat minder gara-gara itu Nah kelihatan sekali pas Angele menengok kaki beliau Beliau buang muka Kena malu dengan keadaannya yang sekarang Hari-hari berlalu lho Pak Charles tak mengkastakan dirinya sebagai bos di rumah itu Bahkan saat makan Pak Charles meminta Angele dan anaknya Makan bersama satu meja dengan beliau Mereka pun makan siang dan malam bersama terus Angele melakukan tugasnya dengan sangat baik Dan hubungan dengan Pak Charles pun begitu baik Pak Charles senang dengan cara Angele mengurusnya Sementara anak Angele juga dekat dengan Bu Emile Dia mengajak anak Angele kemana saja dia pergi Ke pasar ke hutan untuk jalan-jalan Satu bulan sudah Angele di rumah itu Pak Charles memperlakukannya dengan begitu baik Bahkan keluarganya sendiri Bahkan dia mengajak Angele untuk bersantai bersama bermain biliar dan minum bareng lor Anak Angele juga dibebasin Mau ngapain aja di rumah itu Tidak dilarang sama Pak Charles Mereka ngobrol panjang malam itu di meja biliar itu Dan Pak Charles nampak mulai suka dengan Angele Pak Charles sedikit mengungkit masa lalu Angele Yang mana suaminya korban perang Pak Charles mengatakan bahwa dirinya juga sedang mencari istri Yang dia kenal baik Dia tak ingin wanita yang hanya ingin hartanya doang Dia merasa dirinya lebih suka dengan jandil perang Karena tahu bagaimana kehidupan seorang tentara seperti dirinya Mendengar itu Angele sedikit malu dan terdiam Dia gak bisa jawab Angele mencoba mengalihkan suasana dengan mengajak beliau main biliar lagi Dan tak lama kemudian dia pun pamit bobok duluan Angele nampak tertarik dengan guyonan Pak Charles itu Esok harinya dia menemani Pak Charles menunggangi kudalur Dan lanjut hari berikutnya mereka jalan bersama-sama pergi berburu ke hutan Dan beliau mengajarkan Angele menembak Dan mereka nampak begitu akrab Sekilas mereka terlihat seperti sepasang kekasih lor Setelah 6 bulan bersama tak ada lagi kecanggungan pada Angele Dia nampak santai dengan Pak Charles Bahkan mereka ngudut bersama sambil main biliar Angele kalau dia tak lagi sebagai pribadinya Pak Charles Lebih ke seperti istrinya ya lho Mereka melakukan apapun bersama-sama Angele mengurus kuda setiap paginya Dan selalu melepas Pak Charles ke kantor bak melepas lakinya sendiri Dan satu pagi Pak Charles berdua di kandang kuda bersama Angele Beliau membantu Angele merawat kuda Dan disitulah Pak Charles melamar si Angele lho Beliau mencoba mencium si Angele Tapi dia nolak Dan dengan romantis Pak Charles mengajaknya nikah Namun Angele belum bisa menjawab Dan pada suatu hari Angele curhat ke Emile Dan disitu dia pun yakin menerima lamaran Pak Charles Akhirnya Pak Charles mengurus pernikahan mereka Dia membawa pengacaranya untuk menyiapkan pernikahannya ke gereja Dan akhirnya mereka pun menikah Dan pernikahan itu disaksikan langsung oleh sang pengacara dan Bu Emile lho Dan malamnya mereka merayakan bersama pernikahan mereka dengan kerabat-kerabat terdekat Dan disitu hanya terlihat pengacara pribadi Pak Charles dan Bu Emile Orang luar ya lho Mereka makan malam dan menari bersama malam itu Mereka berdua adalah orang yang sama-sama berpengalaman ya lho Toh si Angele seorang jadi satu anak Dan beliau seorang dudem Malam pertama dimulai lho Si Angele nampak yang minta duluan Toh udah lama kakak bergabung ya lho Dan Pak Charles mencoba ngimbangin Namun tiba-tiba saja Pak Charles minta sesuatu Dia pengen melakukan bukan lewat yang semestinya Dia minta dari belakang lho Ada apa? Ternyata Pak Charles gak mau punya baby lho Karena dia takut punya anak cowok lho Dia gak ingin anaknya seperti dirinya Atau mati nanti di medan perang Makanya Pak Charles minta akses gelut dari belakang Dia trauma dengan peperangan di zaman itu lho Itu intinya Dan malam pertama itu si Angele seperti gelisah gak jelas lho Dia gak tahu untuk apa pernikahan ini dilakukan Dia pengen banget punya anak laki-laki lho Dan Angele seperti merasa hanya jadi alat doang di rumah ini Namun dia benet mencoba mana tahu seiring waktu Pak Charles berubah fikiran Saat Angele lagi sedang rapi-rapi dan Pak Charles lagi mandi Tiba-tiba saja dari luar terdengar suara teriakan membanggil Pak Charles Dan Angele pun langsung keluar rumah melihat siapa itu Dan ternyata seorang prajurit Angele langsung menanyakan ada apa gerangannya Sang prajurit tersebut ternyata membawakan seekor kuda pesanan Pak Charles lho Dan itu kuda bagus sekali Hasil buruannya dan kudanya masih liar banget Dan Pak Charles minta si prajurit tersebut untuk menjinakkan kuda itu Berarti si prajurit harus tinggal di rumah Pak Charles lho Dan Angele gak tahu kalau Sang prajurit akan tinggal di rumah mereka Dia pikir dia hanya mengantar kuda saja Nah Angele melihat dari rumah Dia harap-harap cemas apakah prajurit itu orang baik atau bagaimana Dia takut lakinya diapa-apain lho Dan paginya saat sarapan Pak Charles mengatakan bahwa kuda semalam itu untuk Angele Angele nampak bahagia banget Sudah lama dia menginginkan kuda seperti itu Dia meminta Angele pergi ke kandang kuda untuk melihatnya Apakah Angele suka Dan dia mengatakan anak buahnya yang semalam ada di sana untuk menjinakkan kuda itu Dan Angele meninggalkan sarapannya untuk melihat kuda itu bersama anaknya ke kandang kuda mereka Sesampainya di sana Angele pun bertemu dengan si prajurit Anak buah lakinya itu lho Dia bernama Leonard Diperankan oleh Dmitry Storoch Dia adalah aktor terbaik Lucun Internasional Film Festival 2010 Leonard pun menjelaskan ke Angele tentang kuda ini Dia sangat cepat dan kuat Ini kuda mahal dan gak semua bisa memiliki kuda ini Hanya seorang perwira seperti Pak Charles yang mampu membeli kuda ini Mendengar itu Angele sangat bahagia lho Angele meminta bantuan Leonard untuk naik ke kuda itu Karena masih liar Dia gak berani sendirian Dan Leonard memapahnya untuk berkeliling di sekitaran rumah saja ya lho Dan Pak Charles keluar rumah melihat Angele berkuda Beliau sangat senang dengan keceriaan si Angele ya lho Usah berjalan-jalan dengan kuda itu Angele pun meminta Leonard menyimpan kudanya Disitu mereka pun mengobrol santai tentang kuda Dan nampak Leonard tipe orang yang tegas dan kalem lho Dia memperhatikan Angele Namun Angele nampak cwek Meski dia terus saja ngobrol Dan Pak Charles ternyata memantau dari rumah Dan Pak Charles digambarkan tipe orang yang cemburuan disini lho Angele pun masuk ke rumah usah ngobrol dengan Leonard Dan di rumah telah menunggu Pak Charles lho Pak Charles pun nampak sedikit cemburu Karena dia menanyakan dari mana Angele dan Leonard tadi Nah mengetahui lakinya cemburu si Angele langsung saja Ngajak lakinya gelut siang-siang bolong Dan Angele tak ngasih ampun siang itu Angele mengatakan ini adalah balasan atas hadiah kuda yang diberikan untuknya Dia pun merebahkan Pak Charles dan gelut pun terjadi Ternyata siang itu Angele memanfaatkan kelengahan Pak Charles Dia ambil posisi on top Dan Pak Charles tentu tak leluasa bergerak ya lho Nah disitulah Angele dengan sengaja tak mau melepas ketika Pak Charles finish Dan dia berharap hasil kerjasama siang itu dia bisa buncit lho Pak Charles keletihan melawannya siang itu Angele benar-benar mempertontonkan skill nyari lembur gerlut lho Dan tiba-tiba terdengar suara para tentara datang lho Mereka ingin mengambil kuda hitam milik Angele Karena itu masyarakat dituntut untuk memberikan sumbangan berupa kuda Untuk menjadi alat tempur di medan perang Dan Angele buru-buru menyimpan kudanya Namun si kuda melawan untung si Leonard dengan sigap datang Dan menenangkan kuda itu agar tidak berbunyi lagi Kalau didengar oleh para tentara habislah mereka lho Dan pada akhirnya tentara itu pun tak dapat menemukan kuda itu Angele pun hutang banyak ke Leonard Dia sudah membawakan kuda itu serta menyelamatkan kuda itu dari para tentara Sehingga Angele membantu Leonard membersihkan kuda Dan mereka pun terlibat obrolan panjang Dan Leonard pun spontan tanpa segan bertanya Apakah Pak Charles mampu menandingi Angele dengan kondisi seperti itu Angele malah tak marah lho Dia pun menjawab Tak ada masalah walaupun Pak Charles selalu duluan Itu jawaban candaan dari Angele Dan anak Angele melihat mereka ngobrol Dia pun sempat curiga Namun dia pergi dan Pak Charles pun datang ke kandang kuda itu Akhirnya mereka pun bubar dari obrolan itu Malam itu saya menina bobokkan anaknya Tiba-tiba saja Angele murung Entah kenapa ini terjadi Dia bingung Dan dia pun kembali ke kamar Dan dia langsung minta ke Pak Charles Padahal baru saja kemarin Pak Charles bingung kok Angele mau terus Baru saja kemarin mereka gelut Dan mau gak mau Pak Charles meladeninya Namun malam itu Angele benar-benar kecewa lho Pak Charles gak mau dengan posisi normal Dengan alasan klasik Namun Angele maunya normal-normal saja Akhirnya merajuk Angele pun pergi keluar kamar Dia melihat keluar rumah dengan tatapan kosong Esok hari Angele pergi ke hutan Dia melampeskan amarahnya Gara-gara tadi malam gak bisa gelut bebas Dia melihat binatang liar di hutan Dengan kuda hitamnya itu Saat pulang dia telah disambut oleh Leonard Dengan lakinya di pintu rumah Dan tiba-tiba saja Pak Charles dengan amarahnya pulang mengambil kuda itu Karena si Angele pergi tanpa pamit darinya Dia marah Dengan cara paksa dia pun mencoba untuk menunggangi kuda Angele Namun kuda itu tak mau ditunggangi dengan amarah Pak Charles pun terjatuh dari kuda itu Dengan sigap Leonard menenangkan kuda itu Dan Pak Charles sama sekali gak mau dibantu ya lor Beliau pun akhirnya masuk ke rumah dengan dibantu oleh Emily si pembantunya itu Dan esok malamnya saat maka malam tiba-tiba saja Angele membawa sebuah hadiah untuk Pak Charles Dan ternyata itu adalah kaki palsu Namun Pak Charles terlihat tak suka Dia malah merasa terhina dengan pemberian Angele Dan beliau sama sekali tak mau mencobanya Pak Charles pergi dari meja makan Dan Angele benar-benar habis kesabaran dengan Pak Charles Dia berusaha selalu mengalah Namun Pak Charles selalu egois Angele pun akhirnya menyusul Pak Charles ke kamar Dan dia mencoba memberi pengertian ke Pak Charles bahwasannya Apa yang dilakukannya itu lebih sebagai bentuk cintanya ke Pak Charles Bukannya mau meremakan Pak Charles Itu adalah sebuah kepeduliannya dan mencintainya Namun Pak Charles masih terbakar dengan api cemburunya Casey Leonard Nah malam itu si Angele pun kembali ngajak Pak Charles gelut Pada awalnya Pak Charles mau meladeninya Beliau nampak terpancing dengan kegesitan si Angele Namun Pak Charles kembali lagi menolak Bahkan dengan lebih kasar Bahwasannya beliau gak mood untuk melihat Angele Kali ini Angele tak kuat lagi melihat keegosan Pak Charles Meski dia menyadari lakinya ini Merasa dirinya rendah di mata Leonard Karena kelemahan pada kakinya Oleh karena itu dalam pikiran lakinya Selalu Leonard menjadi sebuah pesaing baginya Padahal antara Angele dan Leonard tak ada apa-apa sama sekali Dan Angele yang udah buka kostum kembali Mengancing bajunya sendiri dengan berlinang air mata Mendengar kata-kata Pak Charles itu Ini benar-benar merendahkan dirinya Betapa hancur dirinya dengan perangai Pak Charles ini Besoknya saat Angele sedang membersihkan kuda bareng Leonard Tiba-tiba lakinya pergi bersama supir pribadinya Dan dia tak kasih tahu sama sekali ke Angele Sama seperti Angele pergi berkuda kemarin pagi lor Tak kasih tahu juga ke lakinya Dan Pak Charles seperti membalasnya lor Angele pun bertanya-tanya Mau kemana lakinya? Ke Leonard Dan Leonard pun bingung Dia juga gak tahu Malamnya Pak Charles pulang membawa gadis muda ke rumah mereka Dan dia membawa di depan Angele dan anaknya Angele pun bingung siapa itu Mungkin buk lurah lur Dan tau-taunya Pak Charles menggelut itu cewek di kamar mereka Dan Angele melihatnya Angele menggelut tada minta ampun apa yang terjadi Ternyata Pak Charles ingin membuktikan Tak ada masalah dengan dirinya Apa yang dilakukan bersama Angele murni Karena beliau gak mau punya anak ya lur Dan saat itu Pak Charles memakai kaki palsu pemberian Angele Angele malam itu menidurkan putrinya Nunggu lakinya selesai lur Dan saat dia melihat ke bawah dari jendela Dia pun bertatapan dengan Leonard Angele memandangnya tajam Dan dia sama sekali tak mengalihkan pandangannya Besok paginya saat sarapan Angele sama sekali tak mempermasalahkan Apa yang dilakukan lakinya tadi malam Dia hanya minta lakinya Mengatakan kepada dirinya sejujur Kalau sudah tak ingin lagi bersamanya Namun Pak Charles mengatakan bahwasannya dia mencintai Angele Dan Angele pagi itu pergi berkuda Dia minta tolong Leonard Betulin tempat duduknya Dengan sengaja Leonard memegang Angele Tentu Angele protes dan mukul tangan Leonard Dan dia pun pergi berkuda Disitu sudah tergambar Angele sedikit Memberi ruang ke Leonard Karena dia tak marah-marah amat Dan pulangnya dia mencueki Pak Charles Siangnya Leonard berada di dapur Dan Pak Charles ke dapur Pak Charles pun langsung marah ke Leonard Beliau meminta jangan sesekali Leonard masuk ke rumahnya Cukup dia mengurus kudanya saja Dia pun meminta Charles ke atap rumah Untuk betulin atap siang itu Angele pun kasihan dengan si Leonard Pak Charles memperhatikan Leonard kerja dari rumah Dia pun melihat tiba-tiba Angele mendekati Leonard Pura-pura bersihin kuda Dan saat Leonard masuk ke kandang kuda Tiba-tiba Angele pun mengikuti Tak lama setelahnya Pak Charles semakin curiga Dan benar saja di atap rumah itu Angele mendekati Leonard Dan tampak apun Angele langsung menarik Leonard Dan benar saja di atap itu Angele mendekati Leonard Dan tampak apun Angele langsung menarik Leonard Dan memaksanya gelut Tentu saja Leonard gak mau rugi lor Dan dia meladeninya dengan garang Dan inilah pertama kali Angele merasakan yang sebenarnya Dengan lawan yang sepadan lor Usai gelut Angele pun melihat lakinya ada di jendela Dia tahu lakinya memperhatikan dia dari tadi Malam itu Pak Charles menyisipkan pistol di pinggangnya Dan dia minum banyak sekali Beliau pergi melihat Angele apakah ada di rumah Dan ternyata ada di kamar Beliau pun tenang Kemudian Pak Charles mencari Leonard lor Dimana dia kalau macam-macam nih orang tak dor keningnya Dan beliau tak menemukan Leonard Pak Charles pun mengarahkan pistolnya ke kuda Angele Karena kuda ini yang jadi malapetakannya Namun beliau mengurungkan niatnya Dan paginya Pak Charles ke hutan dia mencari Leonard Tentu beliau tahu bahwa Leonard nyerongin bininya Namun beliau tak menemukan Leonard yang telah pergi lor Dan Angele mengejar beliau ke hutan Di situ Angele pun langsung mengecup bibir beliau Sebagai tanda sayangnya Akhirnya mereka pun bergelut di tengah hutan Dan film ini pun berakhir dengan bersatunya Kembali Pak Charles dengan Angele Tamat Film yang menarik ya lor Alur yang tenang, dingin, santai Namun sangat berbahaya Dengan lembut terurai Hingga akhirnya cerita film ini Memberi puncak klimat Dengan Angele benar-benar mengkhianati Pak Charles Padahal dia gak pernah berniat seperti ini Namun karena terus dicurugai dan dikhianati Terus disakiti Dia pun melakukannya Intinya itu semua bukan dari hatinya Angele Benar-benar cerita yang sangat talon Dan untuk Olivier Gourmet Yang memerankan Pak Charles Sebagai veteran perang yang hebat Beliau menampilkan acting yang sangat baik Dan sangat keren lor Sebenarnya pujian untuk beliau Bukan dari film ini saja lor Film-film sebelumnya Beliau juga sudah terkenal dan sukses Memiliki 11 penghargaan aktor terbaik Dan puncaknya beliau memenangkan aktor terbaik Di Cannes Film Festival 2002 Lewat penampilannya sebagai Olivier Di film Le Fils 2002 So tak ada yang perlu dikomentari Dari actingnya Beliau adalah Seorang aktor terbaik Perancis Itu sudah pasti lor Sementara itu Untuk penampilan Georgia Scaliat Dia memerankan Angele Jandi Perang Satu Anak Dia bukanlah artis besar Dia hanya sebatas artis FTV dan TV series lor Tak sebanding dengan Olivier Gourmet Nampak sekali perbedaan kualitas Dari cara directing mereka Namun Georgia Scaliat Sudah menampilkan yang terbaik Dalam levelnya Menurut gue Dan penampilannya bisa ditekan Oleh penampilan baik Dari Olivier Gourmet Dari sisi penampilan secara keseluruhan Film ini sudah sangat-sangat keren Dengan visual fintechnya Disesuaikan dengan kostum Dan rumah klasik milik Pak Charles Benar-benar gak terasa bahwa Film ini dibuat di tahun 2015 Kita dibuat melayang Seperti kembali ke zaman Perang Dunia ke-1 Teknik kamera dan pengeditannya Juga sangat keren Membuat semuanya terlihat sangat bagus Namun film ini memiliki sisi kelemahan juga Yang pertama adalah Adanya bilyard dalam film ini Dan itu meja bilyard Bukanlah meja bilyard yang ada pada tahun 1918 Meja terlihat sangat modern sekali lor Pada masa itu Meja bilyardnya seperti ini Coba perhatikan di filmnya Meja bilyardnya terlalu modern Untuk cerita-cerita kolosal ya lor Dan itu kesalahan fatal Yang dapat merubah imajinasi penonton Yang sudah terbuah dalam ceritanya lor Sang sutradara Gilles Legrand Sebenarnya banyak memainkan suasana alam Di film ini Dan sekitar rumah Pak Charles doang Ceritanya Dan itu membuat penonton Merasa sempit sekali Melihat latarnya Film terasa seperti Diedit parah ya lor Seperti hemat budget gitu Tak ada markas tentara Tak ada cafe Tak ada pasar Yang ditayangkan di film ini Padahal cakupan ceritanya Cukup luas banget Kedatangan Anjali ke rumah Charles pun Tak ditunjukkan Gimana dia sampai ke sana Naik ojek kah? Naik ontel kah? Hanya om giles Leonard Dan Tuhan lah yang tahu lor Oke lor Sampai disini dulu Sampai jumpa di film lainnya Saatnya gue Ciao Ciao